DPP PDI Perjuangan resmi memecat Budiman Sujadmiko dari keanggotaan partai pada Kamis 24 Agustus 2023. Sanksi tersebut dijatuhkan PDIP setelah Budiman mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Ada pun dalam surat pemecatan, terdapat 7 poin yang jadi pertimbangan PDIP memecat Budiman. Dilansir Kompas.com pada Jumat 25 Agustus, berikut rincian poin pertimbangan tersebut. Pertama, untuk menjaga kehormatan, kewibawaan, dan menegakkan citra partai, sehingga setiap anggota wajib berpedoman pada kode etik dan disiplin partai. Kedua, organisasi BDIP akan efektif apabila kadernya militan dan patuh terhadap peraturan. Ketiga, setiap kader partai wajib menjaga arah perjuangan partai agar sejalan dengan ideologi partai, sikap politik, ADART, serta program partai. Keempat, apabila terbukti melanggar kode etik dan disiplin partai, maka DPP partai dapat memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan atau pemberhentian. Kelima, sikap tindakan dan perbuatan Budiman Sujat Miko, yang tidak mendukung Ganjar Pronowo sebagai Presiden RI pada pemilu 2024, merupakan pelanggaran kode etik berat dan disiplin partai. Keenam, Komite Etik dan Disiplin PDIP merekomendasikan kepada DPP-PDIP untuk menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian terhadap Budiman. Ketujuh, DPP partai menilai perlu menerbitkan surat keputusan pemecatan terhadap Budiman Sujat Miko dari keanggotaan PDI Perjuangan.